Intro Aku cinta-cinta, cinta-cinta, tau ini Aku cinta-cinta, cinta-cinta, cinta-cinta Aku rasa bergabungkan setiap bertemu Aku berharap semoga kamu lalu Yang akan menjadi... Jadi pacarku Mana suara aku? Tawa pertama, jumpa denganmu Membuat hatiku melayang Tawa pada aku dengan posoramu Setika tercuri hatiku Terima kasih itu Aku cinta-cinta Aku berharap semoga kamu lalu Yang akan menjadi... Jadi pacarku Aku... Aku tak bisa dikakati Hei... Hei... Semuanya bagaimana kisah Salamualaikum Memang dekat Dari rumah Tak perlu kiri pesulat SMS juga gak usah Yang kiri pesulat Punya pencangka Di biaya apel Tidak usah buat duit Tak ada rumah Dan keluar Tidak ada rumah Selamat Jalani berdua Merenda cinta yang besar Tidak usah Salamualaikum Kalau kangen langsung jalan Kangen Kangen SMS Sampai Malang Laksubnya 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 Tidak usah Terima kasih 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 laki-laki mau perempuan masih ada urusan coba loh coba 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 aduh gila panas banget Pak tapi nggak apa-apa nih Pak dijamin nggak apa-apa coba kulitnya jangan kulitnya Pak atasnya udah codet itu anget hahaha 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 hahahaha hahahaha hahahahahaha di Clilby Fetil Commission kita kerja sedang dapat coybersi ini namaku ini berbekasnya kalau perlu perlu baca-bacaan kalau jangan pernah mencoba kalau tidak ada orang yang ahli ini bukan mainan ini tapi serius tapi jangan dicoba coba kita lihat ini buat ngilangin konteknya ya orang-orang belum orang-orang belum fokus ngilangin konteknya oh bisa pak justru dia jualannya disitu pak ya Allah aku kan enggak ngondek tapi enggak ngondek sih sebenarnya Oh enggak sama saya dan ini aman ini untuk rangsangan syarap Oh untuk rangsangan syarap kerenyat-kerenyat apaan itu bener-bener coba deh Oh ini sabunnya Oh iya udah ada udah ada ritual dipilih ya dipilih ya aduh enak banget aduh enak banget aduh enak banget aduh enak ini pada pada gosokan mbak Pak mau dong saya suka susah Pak oh iya selain ini ada lagi di setrum apa diapa sih 20 tadi kalau untuk Superman tak bisa setakat ini kodok gak mau gak mau pak itu pak gak mau itu kan dia buat nyamuk itu kan mbak nyamuk aja modar apalagi gue ini manfaatnya buat buat ngakak Cepet ya aduh eh penonton ada yang berani nggak aku kasih cepet ini saya perlukan ini cepet nih saya berani nggak eh dia aja nih dia nih eh Surya cepetan lu lu kan laki jangan nyuruh perempuan lu aja duduk-duduk-duduk iya gua masih cepet dia minta cepet Oh jangan cepet sejuta gue kasih sebelum ke Surya sebelum ke sore kita lihat juga setengah tangan listriknya gimana coba lihat untuk merangsang sarap untuk merangsang sarap jangan kan sejuta dikasih mahal juga boleh menasangnya kalau pakai baju memang ketekan eh kasihan dia mukanya putih kulit-kulit Pak nge-nya bajunya udah Oh siapa siapa yang berani opet 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 biar suaranya makin cakep lagi tiap malam nyanyi si opet biar rambutnya lebih ngembang lagi ada paham teman kita opet opet tapi Suria Suria kan berani aku harus ngasih sejuta sama dia ya wih benar takut tadi langsung takut di potong nah ini opet opet tolong dikasih setrup bir kak opet dan jabret lagi rasanya apa wow langsung putih kok bisa begini Pak Ustaz karena ada penyakit mah jadi ini kan buat syarat mah jadi kalau misalnya udah ada ketama ini rasa seperti ini untuk apa ini jepit kemudian buat iya besar kecepit ini buat ngangkat yang sudah banyak banget udah banyak banget ini ditemui dimana ya kalau saya menggunakan terapi ini semenjak buka di Bojong Rawabuaya Jengkareng dari dari tahun 2002 nggak asal-asalannya kita memang ada belajar dengan orang Cina Oh jadi ada sengat sebelum langsung dengan ada juga yang yang langsung listrik yang secara langsung oke penyerahan satu juta rupiah tapi itu baru tangan sebelah-sebelahnya lagi dari itu baru Gopeng terlalu sebelah tangan sebelahnya Oh iya sudah sejuta banget satu juta rupiah itu dua tiga empat lima enam tujuh empat sekilan sepuluh satu juta rupiah oke satu juta rupiah lagi untuk yang mau digosok mau digosok dapet satu juta dari nasar aku punya hadiah ya satu buah jam tangan tapi yang disetrika bumitah jam tangan situ sama jam tangan musdhalipang oke Pak Ustadz saya boleh nanya perbedaan tiap terapi itu apa perbedaannya pertama ini sapu lidi sapu lidi ini ada lima unsur di dalamnya yang pertama tentunya filosofinya namanya sapukan buat pembersih membersih kotoran yang ada di luaran kita namanya sampah dan membersihkan kotoran yang ada dalam tubuh kita namanya penyakit nah ada lima unsur di dalamnya yang pertama ada unsur goib ya energi goib ada energi listrik, energi angin, energi air, sama energi air listrik ya tadi ada lima unsur dan lima unsur tersebut itu sama dengan unsur manusia sehingga sangat-sangat membantu untuk proses penyembuhan penyakit dan termasuk untuk menyembuhkan penyakit adapun ini terapi sapu lidi ini ini dimulai dari zaman Mbak Ustadz yang ramai itu ada zaman wali Allah namanya Mbak Soleh yang hidup di zaman sunan ampel dimana belia itu ketika melakukan pengobatan itu hanya dengan menggunakan terapi sapu oh itu terapi sakit yang mau ditanya Mbak Ustadz kalau yang tadi kan langsung meletak gitu ya itu karena ada penyakit makanya ketika lagi telat makan langsung gemeter kemudian sering merasakan sakit kepala sebelah tapi tadi saya lihat kan bisa betul langsung putih Mbak Marji berarti bagus ya kalau langsung putih Pak Ustadz saya mau tanya Pak Ustadz mulai ada ide untuk bikin maksudnya kayak pengobatan ini itu dari mana maksudnya apa dari turunan misalnya atau kalau unsur keturunan ada terus kemudian saya juga dengan belajar ya tapi kalau untuk terapi sapu lidisi memang saya melakukan ziarah ke makam Mbak Soleh dan dimana ketika saya ziarah disana setelah sekian kali saya bersihara disana diperlihatkan oleh beliau untuk melakukan terapinya namun saya nggak pakai dulu untuk melakukan terapi setelah setelah tahun 2005 saya tahu persis bahwa ada unsur apa aja yang ada di dalam sapu lidisi harus saya gunakan untuk melakukan terapi melalui proses belajar jadi gak jauh masalah manfaatnya banyak dan juga pasien alhamdulillah banyak di daerah mana Pak Ustadz kalau di daerah Bojong Bojong, Rawah, Buaya, Pak Ustadz siapa Pak Ustadz Raffik sekali lagi jangan ditiru dan jangan dicoba-coba di rumah kalau yang di rumah mau nyoba ajak Pak Ustadznya ke rumah ini berbahaya ya jangan sekali-sekali dicoba kalau tarifnya gimana ya kita seikhlasnya seikhlasnya dan alhamdulillah alhamdulillah begini Pak Nasser, Bang Ipul dari terapi sapu lidi kemudian terapi ini gosok ini alhamdulillah dari penyakit yang memang menurut ponis dokter itu gak bisa terobati itu bisa terobati apa contohnya? saya pernah pengalaman nanganin orang penyakit virus HIV itu udah lebih dari 20 orang yang terobati sembuh karena manfaat ini kan diantakannya daerah mananya tuh kalau untuk virus HIV yang disembuhnya untuk HIV itu dengan sengatan ini aja daerah mana tangan? iya semua semuanya di Amerika Bang Ipul oke waktunya udah habis Pak Ustadz dia udah ntar kalau ada yang mau nanya-nanya silahkan hubungin Alkisar nanti Alkisar akan kasih tau kontaknya Pak Rafi ingat ya jangan dicoba-coba di rumah gitu kembali lagi selain satu ini tetep di Alkisar alhamdulillah makanya gitu? makanya? dasi dasi dari mana? dari situ priwitan meng pengunjung masih sepi meng gimana kalau kita main kuis? coba kuis lagu ya? eh bisa pake ini ya? pake tlana dong eh cuma pake itu doang sini sini maju sini kalau gua tiup ini lagu apa lu tebak ya? iya bisa tebak kan lu? ya bisa kan gua peserta hadiahnya gede gak nih? gede 2 juta dipotong 3 juta nombok nombok sejuta lu gak pernah lihat kuisit nombok kuis kan gitu dipotong begitu kotong pajak? iya 2,5% anak yatim iya tebak nih lagu apa nih iya topi saya bundar? salah oh salah burung kakak tua ya ya wuuh 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 jenggeling dong jenggelin dong dengerin nih coba burung kakak tua tapi saya bundar ini happy birthday selamat ulang tahun happy birthday to you selamat ulang tahun selamat ulang tahun Dhani Ahmad senangnya dalam hati 3 juta 3 juta emang itu lagu malah giseng aja nyup coba lo karang lo gak ada dipinjem temen gue wasit aku dulu aku dulu dong aku dulu aku dulu nasar nasar iya mus aku dulu rumbu nih rumbu nih ini bisa ini apa namanya sensitif mbak ya begitu masuk nanti piksa lagi eh tuh pak saya cantik cantik gini masa kayak pude mau masuk dong pak gak mau masuk gak mungkin gede begini pude apa dong paling gak skubidu skubidu coba dong pak ulang lagi gak bunyi kamu cantik apa-apa udah tutup you are you udah tutup ini kan pameran terbesar pameran buat laki mundur kok bagian saya bunyi begitu sih kesana saya kayak maling itu kali sepatunya janda 12 maju-mundur maju-mundur Coba jepitannya coba Hai mudur-mudur lagi mudur-mudur remponnya satu ini ya hahaha maju-maju Oh jamnya kali jam coba-coba iya bener jendang-jendang Pak nggak bisa Pak sudah kok sedang nyangkut banyaknya dong cincinnya 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 kemendi ambil mulut mukanya cepat Pak mukanya nggak bisa-bisa ini istrinya ha maju lagi masih-masih berarti apanya tuh Pak sepatu ya apanya kalau kamu jangan pernah mempermainkan mawar ya mawar bangke sepatunya sepatunya nggak sepatu saya nggak ada apa-apanya sepatu sepatu coba buka dulu masa saya nyekir Pak iya cepat ayam aja nyekir laku apalagi sih Pak cepat nah nggak bunyi itu baru dari tadi aja lewat situ Pak dari tadi aja lewat situ dia lewat sini eh enggak kenapa sih kok kameranya ini dua-duanya kok kameranya dua-duanya kok kenapa sih semua pada aku semua kalian suka ya nama aku ya wah ada tamu lagi tuh eh dari sana kemari nggak belum muter lu orang sampai angkut sini muter tebalik ya Pak iya wajar aja bukasnya tebalik Pak makanya kalau buka muka jangan dicemilin ih sebentar sebentar suhu mana jam tangan aku ih mas parto ih jam tangan aku mas ini kan masih yang pegang itu masih ngutang 10 kali loh silakan Pak nah Bapak ini siapa nggak kenal siapa saya liat liat setelan saya kalau udah baju kayak gini ya setelan apa setelan pelek setelan apaan ini kalau udah pake baju kayak begini berarti saya tuh capat ciseeng pak saya ini sopirnya suhu naga wah ini suhu naga nah ini buah naga bapak-bapak teluk naga sembarangan suhu naga buah naga 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 ini rekan saya Oh ya ya jadi Bapak ini kalau mau tahu ini adalah orang yang sering menyelenggagakan pameran batu akik suhu naga itu suka bikin event lomba-lomba festival batu akik di Indonesia Bapak nih Oh Bapak ini berarti ada pameran ini ya ini punya Bapak ini berarti bukan Bapak ini Bapak Bapak ini Bapak itu dong kan jauh iya deh kalau deket Bapak ini iya iya kalau seorang lagi Bapak sono iya 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 jadi kalau deket Bapak ini ini kau jauh kalau bahasa Indonesia ini Bapak halo Koko apa kabar kalau kalau mau nanya-nanya batu silahkan silahkan ditanya oh saya kan lagi nanya sama siapa sama cincin aja langsung aku mau tanya sebenarnya kalau batu itu memiliki arti tersendiri atau bisa juga menjadi satu kekuatan yang tersendiri ya maksudnya ada hasilnya pasir atau benar baik batu itu kalau saya kembali kepada pribadi masing-masing tapi kalau saya lebih kepada sisi estetika kemudian keajaiban alam dimana dari sebongkah batu bisa menimbulkan ada bentuk binatang manusia tulisan alam ya itu juga salah satu bentuk kebesaran Tuhan terus kalau yang kadang-kadang batu Anu bisa mengeluarkan cocoknya untuk Anu-Anu-Anu gitu-gitu itu betul nggak orang usaha Anu pakai Anu gitu-gitu benar nggak batu kembali gitu kepada pribadi masing-masing sugestinya Oh sugestinya ya Oh batu itu ada hubungannya sih sama golongan darah umpamanya golongan darah makanya batu ini cocok golongan darah B batunya ini secara sisi kemistri kemistri ada tetapi tidak terlalu dominan suhu artinya suhu terkenal mebatu-batu gambar yang manisuh ya coba tunjukin suh ini ada ini ada batu gambar ini semuanya semua batu gambar semua ini ini dari alam saya kumpulkan kurang lebih dari saya umur 15 tahun Bu ini sampai sekarang dengan berbagai bentuk macam gambar ada bentuk ini Lih salah satunya maaf ini seperti kalau kita ingat film Leonidas Oh iya penampakan Leonidas dan ini kita lihat ada fenomena batu bentuknya sangat batu unik atau batu antik ya suh ya ini menyerupai apa nih suh ini kan sebenarnya seperti kawah atau bentuk seperti ini Susecki bersusun tetapi dia memiliki kristal ini Fox Fox dia ya Fox ini emang motong tuh apa gimana emang kebelan memang kita waktu dari bahan kita ambil kemudian secara langsung terbentuk seperti itu nah suhu ini bentuk naga bukan naga naga merah ini naga merah berarti yang dibilang suhu naga ini itu batunya suhunya disini gambar kucing mana ini serius ya ada nggak nggak ada apa-apa pak tua ini yang punya jangan main-main tapi kucing udah begini tadi bakal begini suhu-suhu kalau yang sebelah itu penyok bangkoneng masparto lanerji yang kalau sebelah sini itu kayaknya batunya beda gitu punya arti tersendiri Oh ini sebenarnya batu-batu fosil ini saya kumpulkan teman-teman ada yang saya beli beberapa ini kan ini contohnya nih kodok yang membatu fosil kodok jadi sebenarnya sesuatu yang benda-benda hidup dulu bisa mati Iya dia membentuk jadi fosil ini fosil kelapa suaranya kekerasan supaya kedengeran pemisah dia tahu fosil kelapa saya mandangnya mana-mana ini apa-apa ada komengnya sudah enak ini komeng ini batu apa ya kok begini bentuknya seperti eh pembaring tanduk taring 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 jadi banyak yang dibilang batu juga ada yang dibilang kategorinya mustika ya ini jempol ini fosil jempol piraun sangat tahu jadi apa itu ada yang dibilang kategorinya mustika ya suh ada apaan aja tuh mustika biasanya itu secara kepercayaan ada yang dari buah delima biji delima kemudian dari fosil buah kelapa ada yang dari binatang seperti ini kodok ada ini ulat sutra ini pake kalun juga ya Koko ya coba lihat tuh tuh batu juga bukanku coba tuh pokok nggak jual HP lagi gelodok ini tanduk kucing mutan iya keren-keren loh ini apa nih gambar apa ini 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 burung ayam-ayaman iya bener-bener untuk gambar kelinci ini nah Bang Komeng Mas Farto disini ada batu-batu gambar mirip su naga juga yang bentuk-bentuk kemana Pak yang manggal tadi oh sini Pak lu orang kelewat aja lu tepokin emang tukang baso ini batu-batu gambar ini salah satunya ada batu gambar bentuknya penampakan tolong bisa di-zoom penampakan lihat aja bentuknya seperti ada penampakan makhluk emang luka di tengah hutan coba diperhatiin ini apa bukan kalau ini penonjolan nah kalau bisa diambil dari deket nah itu jelas banget bentuk kepalanya ya bentuk kepala muka eh bener gitu di tengah hutan tapi betul ya itu suhu ada itunya keren banget ya tapi suhu batu-batu yang paling yang paling langka yang paling mahal itu ada gak suh punya gak suh ini termasuk yang paling langka termasuk yang disana sama yang disana tuh semua berkisar berapa suhu iya harganya sarannya rahsia enggak oh rahsia itu pola despair suh ya itu fosil ikan ini nggak boleh dipakai murang-murang begitu kenapa kucing ngobor-ngobor harganya nyampe ratusan juta tergantung kepada si peminat peminat kepada si peminat tapi ada tuh yang nyampe segitu pernah soalnya gini temen-temen saya juga sering ada pameran dan sering ada kontes-kontes itu peminatnya pola jadi saya saya juga kan punya organisasi namanya Narji Gamestone suka bikin pameran-pameran itu yang yang diminati Indonesia itu ada tiga jenis kalau ada batu akik badar gambar badar kristal dua terus ada batu antik contoh-contoh batu antik nih kayak gini nih dari fosil-fosil itu di kontes-kontes biasa orang punya banyak ada fosil bawang putih bawang merah fosil cabe rantem dong bawang putih bawang bapak minggir lu bawang goreng kan terus setiap kontes itu lucu-lucu gambar nah ini kalau dikontes ini salah satu kalau juara ini kalau kontes bisa juara nih ini bener-bener ada fosil ikan yang nempel nempel di batu Iya bener-bener ini bukan hasil rekayasa tapi memang bener ada ikan yang nempel di batu ratusan tahun jadinya kayak gini Oh mungkin orang kurba lagi makannya ikannya taruh di batu ya mungkin Oke thank you Su thank you kokoh ternyata bang kita masih pengen tanya-tanya lagi dibelakang soal batu-batu akik makanya jangan kemana-mana di atas di atas di atas menyampe kalau di atas ini di bangku korsi orang sekolah gajah diada kisah paling indah masa-masa di sekolah Ada kisah paling indah, kisah kami di sekolah Malu aku malu Pada, pada semut hitam Malu aku bilang semut hitam, mukanya lu kayak semut bako Semut, semut, jangan berantem Paling kalau ketemu gitu doang tuh Jalan Oke, Leonardo G Hadir DeCaprio ada Hadir Saya pul jam-jam Oh dari Saudi Ramanya bagus banget pak Dari Saudi? Dari Saudi pak Ini ontaknya pak Kok bonuknya di depan? Pak, katanya mau nebak-nebakan gambar Oh belum, ini satu lagi kemana? Eh, siapa sih? Ini Siapa? Streaming Oh, dia pak Dia tuh lagi jajan pada kantin Oh, pandu kan Dia apa aja Hei Pak Lepain lo, lepain Maaf ya, Siska telan Siapa? Siapa nama lu? Siska Iya, emang Siska Siska apa? Badan lu kayak posis kamling Tadi Siska telat Tadi Siska telat Maaf ya pak Tadi Siska Udah ke dokter Kok telat? Itu telat hamil pak Gak cocok Gak cocok nama eh Pak, namanya gak cocok Siska Siapa? Cocoknya Siska Tapi aku telat Karena niat baik Apa? Aku abis nganterin nenekku ganti kenal pot Oh, apa ya pak Ini Ini Itu pembarat, sis Pak guru minum apa? Bukan Pak guru minum apa? Itu namanya Matar Matar Pak guru minum apa pak guru? Anak potong anak lempar Buat siapa Siska? Gak cocok dikasih white coffee sih Wow, white coffee lagi Enak, aman untuk lambung Ada lagi gak pak? Ada di sana Ada di sana Tuh, tuh, tuh Kalau kurang pencet tuh Ini pencet alatnya Alatnya Pak, hari ini kita belajar apa pak? Bajar apa? Angkat kakimu satu Kok angkat kaki pak? Audah, aku angkat kaki Hei, hei, hei Katanya suruh angkat kaki dari sini Angkat kaki pergi Atuh, atuh, atuh Siska ini pintar ya pak Pribadian itu Kita mau tebak gambar Pintar Pak Pak, goyang-goyang Hei, hei, hei Bisa diem gak? Iya, iya pak Kalau gak saya yang diem nih Ini apa pak? Ngapain pak? Hei Tebak Saya gemeter pak Coba, Leonardi Leonardi Ram Ram apa ya? Ram pasan Rambut lo ijo Susah pak Ram sugar Apa itu? Nih, nih Apa sih? Apa sih yang bener? Oh Oh rambutan manis Rambutnya mana pak rambutnya? Rambutnya Rambutan manis Pak Guru Pak Guru Susah Susah Eh, eh, eh Kertasnya mana Kok dibalik Gini aja? Belum dibalik Pak, kok mimin gak ikut nebak pak Oh kan lagi dihukum Oh Iya yang salah kertasnya maksudnya dibalik omeng eh panggil pak guruk lama tadi kan rambutan ya mengkudu geser dong itu pohonnya ring 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 genya diganti nggak hilang-hilang rinduku padamu rinduku padamu Pak siapa yang nanya mendingan saya panggil Mister Solusi Mister Solusi selesai 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 semuanya selesai semuanya selesai מ�bere saudara mak allen terima kasih Dziękuję di luar nggak hujan kalau hujan saya nggak bawa saya joget buat Pak Ajis ini nebak gini aja nggak bisa nih gambar manggil Bapak pada nggak bisa nih ya Pak tolongin dong Pak tebakan selanjutnya ya oke silahkan Pak karena ada hadiah 2 juta Iya apa Pak pemirsa-pemirsa di rumah 3, 2, 3 bagaimana Pak kita akan langsung luak white coffee aman untuk lama aman untuk lambung luak white coffee dari siapa coba luak white di bandung-bandung iya nggak jadi tasik kok nggak jadi tasik Oh emang orang Bandung Oke ya Anda adalah ya oke rangkaian gambar ini dijadikan dua judul aku jadi judul aku ya satu-satu langkai dulu langkai dulu nih ini jarang mau dimakan ini aku lagi ada nah ini jarang besok mandor dimakan lolita cinta ini kadang-kadang tak ada logika coba nyanyiin dikit coba gimana ya cinta ini kadang-kadang tak ada logika coba nyanyi cinta 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 berhasil menebak judul lagu dan menyanyikannya mendapatkan 2 juta rupiah dipotong pajak selanjutnya Oke kenapa berikutnya cinta ini Halo Pak Topik gimana Pak Topik kok tahu sih hebat nih dosen kita berusaha kurus-kurus kurus aman untuk lambung siapa Pak gimana Pak sama Topik Pak Topik ini bener-bener Pak Guru Pak Topik gimana Pak dikasih 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 Pak Topik ngajari ke Bandung ke Bandung Pak Feri iya biar ketemu ngobrol Pak Feri nanti kalau pas kebaran Pak Topik 2 juta rupiah akan kita berikan kalau Pak Topik bisa menjawab pertanyaan dari mimit oke om jangan deketar kita cocok lama-lama loh cocok emang udah lalu tutupnya pak apa yang perlu diperhatikan saat memilih white coffee terbaik A yang ada gambar luarnya B yang ada gambar bendera putihnya jawabannya Pak A apa tuh A yang ada gambar luarnya yang ada di potong pajak dan dipersembahkan oleh luar-luar kopi sebuah kopi luar-luar 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 kopi gimana ya tempatnya ya Baru nanya, cepet dulu, cepet dulu. Pak, ini serius nih, saya mau nombang tanya. Rumahnya Pak Hamid di mana? Dari jalan murai, Pak. Pak Hamid? Iya. Pantasan. Duminis. Iya, lagi jalan-jalan. Iya, saya mau maafin nih. Pau kah? Ngapain di sini? Ya, kita kan juga sih ngeronda. Di pos ronda aja. Lagi TV, gak di kampung sendiri. Main ya, pos kota. Pos ronda terus. Ini ngomong-ngomong, minum sendirian aja nih. Ya, ada jaganya sendiri, masa mesti dua gelas. Udah diminum belum? Belum, baru juga disediain. Minum ya. Gimana sih? Ya, cepet dulu dah. Udah nanya gratis. Minuman orang diimbat juga. Gak apa-apa. Ntar kan gondrong sendiri. Nah, gimana? Enak kan? Luak wet kopi. Semen buat lambung. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Ngomong-ngomong. Ais mau numpang sahur dong. Kopi orang diimbat. Sekarang mau numpang lagi sahur. Apa modalnya sih, Jis? Nah, sang situ gak pernah. Numpang aja. Tapi. Boleh gak? Ayo deh, Ayo, Riz. Yaudah ya. Bawa lagi sekalian. Ya, bawa dong. Ini mau nanti sini deh. Iya, entah. Tentang makannya lebih sedikit. Kalau ini udah kepenyakan kopi. Masih jauh gak rumahnya? Ya, itu tuh. Oh, pantesan dia pegadang di sini. Nah, depan rumah juga. Assalamualaikum. Hei, orangnya di sini. Ini, Jis. Bubuk derita, Jis. Bawa, ini kenapa ini rumah? Pada yang ada coret-coret hitam begini. Aduh, Jis. Kalau liat di pertanyaan gitu. Nangis. Ini musibah. Jadi tahun... Tahun berapa ya? Udah lama banget ya tahun... Waktu seluruh Indonesia banjir, loh. Kena banjir. Segini? Segini banjir, Jis. Ini. Oh, ini jadi pada kena banjir semua di sini. Nah, banjir. Iya, nih. Perabotan nih, saya lihat nih. Wah, ya, Jis. Ini juga pada akhirnya. Lompas begini. Ini kan triplek. Ya, udah kena. Kena semuanya. Nah, sini, Jis. Ini ada yang antik, Jis. Apa itu? Antik nih. Ini jendela. Ini jendela? Iya. Terus? Dulunya kan jendela. Kebawa air. Banjir kebawa air. Rusak. Rusak. Ya udah, kita daripada gak ada duit, kita ganti aja. Tapi banjir lagi. Ini mah baru satu yang aneh. Ada lagi satu yang aneh. Apa lho? Seumur-umur, saya baru ngeliat mesin airnya di atas. Awas aja. Nah, ini juga ada satu lagi nih yang aneh. Apa? Kipas angin nih, saya lihat nih. Nah. Biasanya kan lempeng deh begini kan. Ini kenapa begini? Nah, waktu banjir, Jadikan semalaman tuh airnya di sini. Nah, ini kan triplet banget nih. Dia ciu, jadi begini semua. Oh, dingin. Dingin. Iya, iya. Tapi masih muter kan? Agak. Bagaimana mau muter nanti jalannya begini? Gak, kak. Iya, kan? Ya udah, kita ngobrol dulu di sini ya. Nah, kita ngobrol-ngobrol di sini aja ya, Pak. Di sini aja, Jis. Nah, kita ada orang bawah, kita ada di bawah. Gak usah di kursi. Oh, iya nih. Gak mau ngomong. Kok jadi unyil begini? Ya, orang mau ketemunya Pak Ogah, jadi dandalan unyil. Oh, gitu. Nah, ngomong-ngomong ini nih Pak Ogah nih. Apa namanya? Ais mau tahu. Awal mulanya, ya kan, terbentuk karakter menjadi seorang sosok Pak Ogah. Itu tahun berapa? Dan itu siapa yang minta? Atau Pak Ogah sendiri? Dengerin nih. Tahun 72, kita ini udah kerja di film sebagai kru. Tahun 72 aja udah lahir. Tahun 72? Iya. Tahun 73 sayang. Bukannya 90. Nah, kerja di film. Pak Ogah tuh? Waktu itu kan di TVN ini kan tempat proses film kan? Proses film. Nah, kita sering kesana. Tahu PP ini film-film serial si unyil. Om Pimpah. Unyil kucing! Egrang kan? Nah, kapan kamu bilang begitu? Tadi. Eh, anak-anak! Mengenai lomba Egrang kan ya? Iya? Betul, Pak Ogah. Betul. Kamu maunya menang sendiri? Pak Ogah, Pak Ogah. Oh, bikin seriap film si unyil. Nah, atas gile. Pit, ikut di Dabing nih? Kan karena Dabing. Dulu Dabing. Oh, dulu Dabing. Oh, ya? Dabing. Ikut deh. Boleh aja. Jadi apa ya? Penjol. Penjol ini penjahat. Penjol. Penjol. Awalnya itu penjol. Penjol penjahat. Malahnya begini nih. Gundul. Oh, Gundul. Nah, sekarang itu kan sudah jarang nih. Nah, yang Ais tahu kan katanya Pak Ogah itu belum lama sakit. Nah, diaya berobatnya itu dari mana? Kalau lagi Pak Ogah lagi gak kerja. Gak ada job. Ya, itu, Yes. Sebenarnya adanya laptop si unyil diproduksi sama Tram 7 ya. Kita sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah banget. Karena selama waktu unyil itu kan pernah break berapa lama? Break berapa lama? Sudah lama dah tuh? Lama. Diambillah sama Tram 7 bikin laptop si unyil. terbantu kita kan. Secara ekonomi Alhamdulillah ada ya. Nah, secara ekonomi lumayan. Nah, untuk hari-hari yang lain-lainnya kita dapat sekian tapi pengeluaran kita juga sekian lagi kan. Anak kuliah. Oh, anak musik kuliah? Kuliah ya, si Bungsu. Tinggal satu nih. Nah, itu kadang-kadang kita ngisi acara anak-anak ulang tahun. Wah, tahun ngisi. Wah, dimana ada anak ulang tahun Pak Ogah datang ngisi. Panggil. Langgan, kadang-kadang honornya gak mau. Ketika melihat apa namanya dengan kadang seperti ini gitu kan Pak Ogah. Gimana sih perasaan Pak Ogah? Ya, sebenarnya sih kita pengen pindah dari sini atau banyak orang-orang sini tuh semuanya di renovasi dibikin tingkat dibawahnya di kosongin ya duitnya dari mana? Enggak daimah. Nah, sekarang kalau kita jual ini dapatnya kurang jembatan. Iya. Gak cukup buat beli rumah lagi. Beli rumah lagi. Jadi udah terima nasib aja lah. Nah, kalau pribadi nih itu yang paling sedih apa itu dengan temen apa itu dengan saudara selama hidup Pak Ogah lah. Sedihnya saya tuh waktu air datang banjir isi saya barangnya habis untuk dagang itu kita udah susah payah ya ngumpulin uang untuk modal secara tiba-tiba ambles diterjang air itu. Itulah saya paling merasakan hidup yang sangat sedih sekali. 50 juta kita boleh mengalpung pelan-pelan tapi sekejap mata habis oleh air gak ada yang ganti oleh itu aja pengalamannya tidak terlupakan tidak bisa saya lupakan itu. Nah, Pak Ogah ini bulan suci Ramadan saya kan ini apa harapan Pak Ogah untuk ke depan buat Pak Ogah dan juga buat keluarga? Saya hanya berharap pada Tuhan semoga sebelum saya tutup mata anak saya sudah selesai kuliah itu aja karena kalau saya tutup mata anak belum jadi apa jadi jadi saya berharap pada Tuhan semoga Allah mendengar doa saya Amin sebelum saya tutup mata biarlah anak saya mencapai gelar dulu selesaikan dulu kuliahnya dan bisa bekerja itu aja Insyaallah ya Pak Ogah ya terima kasih juga Nek Pak Ogah udah nerima ajis datang kemarin ini kan berima ajis untuk sahur bersama dengan Pak Ogah Alhamdulillah ajis juga bisa masih bisa ngunjungan Pak Ogah gitu kan nah ini ada pinggisan dan ada kasih dari luar white kopi pas untuk menemani sahur sebesar 2 juta mudah-mudahan ini bisa nambahin untuk kuliah anaknya Pak Ogah ya mudah-mudahan ini bermanfaat Alhamdulillah terima kasih wb masih mau memperhatikan kita yang kita kelahiran kata setengah yang kelahiran gak ada yang perhatikan kemangan lagi terima kasih sekali lagi gimana kalau kita makan sahur udah jebrape nah pemirsa terima kasih udah ngikutin ajis numpang sahur di rumahnya Bapak Ogah nah itu yang gak enak di panggil Bapak Ogah ya kan di rumah Pak Ogah dan Alhamdulillah kita sudah tahu siapa yang tidak kenal dengan sosok Pak Ogah beserta sahabat-sahabat yang punya ada paraden terbiasa pokoknya ikutin terus ajis numpang sahur ya ini edisi artis oke terima kasih daaah nek gue temen nih ayam jualan ayam kok saya diusir emang saya apaan gue nih musang ayam saya dimakanin suka 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 begitu bedain dong mana suka begitu suka bumi jadi bapak ini tukang ayam nih ayam kok lagi begini tuh ayam bunyi ayam kukuruyo kok bunyinya fret bapak mau beli yang mana kalau yang ini berapa ini gak mampu dia bapak udah percuma nih rapiin mukanya gak mampu apalagi beli ayam saya orang kaya saya bersihin aja keluarnya pertamak pantes bapak kebakaran mulu nih oh lihat mulunya aja kaya saya pengen nyari ayam yang bisa buat kontes ayam yang bisa ikut kontes ikut kemana juga nih sih bisa aja jangan kata kontes baru kaya gitu aja mau belanja gak susah ini kalau tukang ayam gak pernah sekolah kayak begitu eh gue gini-gini sekolah sekolah apa sekolah ayam orang kalau gak sekolah itu emang pembicaranya tidak akan dekat dengan kurikulum kurikulum targo kulum loh saya mau ikut kontes ayam saya pengen beli ayam yang paling mahal mampu gak bapak saya tanya begitu ayam cema semua ini ada sertifikatnya nih ayamnya makin sertifikat yang punya aja gak punya akte kelahiran eh jangan ngomong barangan saya lahir bareng pohon manggis mana duitnya ada gak orang kaya belanja gak pernah pake duit apa-apa transfer transfer mana emang pemain bola nih ini cakep nih ayamnya dia cakepan ini pada situ ini laki bini laki bini suratnya masih diurus tapi kemarin saya pernah kecewa beli ayam di toko sebelah yang saya pulang dapet ayam jago tapi ayam jagonya ngondek ya gimana gak kecewa beli toko aja di sebelah nih kalau mau beli yang kece gini nah ini harganya orang akan selalu memperhatikan bapak kalau bapak punya ayam ini orang saya akan bilang ayamnya cakep kok orangnya begitu ini ayam bisa banyak begini bapak yang ngawinin oh gak mungkin dong ini yang ngawinin bukan saya siapa situ yang mundur ayam maju ini ayam apa nih ayo ini ayo ayam hutan salah ayam berkisar salah ayam apa ayam hidup ini 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 nih ayam kecil-kecil sombong nih udah kecil dengak lagi mau nantangin siapa nih ini ayam kerjanya pusat mulu makanya dia berlaku deh ini kecil sombong nih kayak ada usmini udah saya ada berapapun 10 miliar pun saya bayar ayam yang bisa ikut kontes kemarin saya beli ayam hutan sama hutan-hutan nih saking kayaknya eh buat bapak bohongnya banyak kak bapak bapak tidur sini mau biar ayam saya matokin bapak sampai kalau diperlatiin ketimbukan padi soalnya udah cari ayam yang buat kontes sekarang juga saya bayar waktu saya gak lama orang kaya waktunya padat saya tahu kenapa bapak waktunya tidak bisa lama kenapa karena lewat jam 12 bapak jadi cicak bapak pilih deh mau yang mana bapak pilih pilih ayam yang mana sorry kalau orang kaya milih itu teliti oh iya serah deh eh lu kate badut gue jalan lu iri ngusik saya itu tuh ayam yang itu tuh itu tuh bagus tuh kayaknya tuh mana saya suka ekornya tuh mana ini yang mana itu tuh baju merah tuh kayaknya cakep mana yang bolehnya mana kayaknya boleh tuh mbak dia mesen karpet lu yang belakang lu gak pantis kawin sama orang kak santusnya ya karpet tidur tadi nah tuh bu bu misi dapet dari mana peranakan kakun ayamnya yang ini loh ini ayamnya ini tau gak ini ayam saya denger disini ada kompetisi ini ayam namanya dong siapa? ayamat palsu alamat alamat ini ayam kita keren kan kita mau ikut kompetisi disini kalau ayamat palsu berarti ayu nying nying dong ayu nying ini kok bagus ya ini kt nya bejas saya suka loh ini ayam dari luar negeri bu namanya ayam sorry kalau ayam saya dikasih musik dia semakin begain mau liat beser so dia bisa coba pindahin gue apalagi gimana? pindahin lu bukata kemana? sini nah dia antar begaya deh coba coba dikasih putih yeee begaya lagi begaya lagi begaya begaya pak ini ayam apa orang tahu ada punuknya ini kawin silang antara ayam negeri sama agung herkules jadi itu gini oh dadanya tebal ya iya oh iya iya bener ini sering fitnah ayam fitnah iya sama aja tapi kan sebenernya kalau ayam kayak gini kan kita gak tau ya kriterinya harus kayak gimana sih kalau belinya harus kayak gimana tau lagi ya bapak tukang wc pake bobo ayam namanya saya lagi bawa mobil tanky nya gimana nih panggil aja kali ya yang lebih ngasih ya ya panggil aja kita panggil aja ahlinya kali ya coba deh panggil ambil saja ini dia nah ini dia pak iwan mas dengan siapa mas saya mas Andika mas Andika mas Andika mas Andika mas Andika kenapa Pak Iwan sih ini Andika Migu ya ini Andika saya itu gading dong nasibok kali ya boleh dijelasin dan dikenalin namanya dari ujung sana ini ayam apa aja yang ada buntutnya di ujung ayam apa mas ayam apa namanya silver vision ayam silver vision dari mana Belanda Oh dari Belanda jangan-jangan dia yang bunuh kakek saya ini bisa terbang atau kayak ayam biasa bisa kan punya sayap jadi bisa terbang yang punya sayap kecuali ayam red chicken ini ayam apa tuh masih merongos matanya mukanya nggak kelihatan ini ayam ayam Bolandia Wih kalau dia ayam aja di polandia ayamnya kayak begitu bentuknya bulu banget ya ayamnya juga boleh gimana orangnya tapi yang ini kayak di celengah-celengah bagus ya Oh ini ini apa nih ini memotong susah nyari palanya burung ini bagus banget Oh itu ayam cuman sejenis burung itu yang bener mau ayam-ayam coba dikeluarkan mas yang 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 asal bulunya ngareng-ngareng yang mana yang dikeluarkan coba ya ya ini polandia sebelahnya polandia apa ini ayam bekisar Oh bekis dari Indonesia ya Indonesia bagus ya bagus banget ya silangan ayam hutan hijau dengan ayam betina ayam kampung pindah-pindah Bapak juga pangrok, tampangnya jorok Ini ayam pake wik ini bentuknya Iya ada jambulnya, bagus Itu asli, jambul katolik setiwa Ini emang, ayam api Itu apa teman, bebek ya? Ini ayam ring neck vision dari Amerika Latin Wow, Amerika Latin Tapi disana itu habitatnya menjadi ayam yang sehari-hari hidup di lingkungan masyarakat atau tinggal di hutan gitu mas? Dia tinggal di hutan Iya, jadi disana seperti hama ya Hama pertanian Dari semua ini yang paling mahal Bukan ayam potong berarti? Bukan ayam potong ya Bukan yang buat dimakan Ini kan banyak-banyak nih Ayam-ayam hiasnya cantik-cantik banget Yang paling mahal yang mana sih? Yang paling mahal ada di sini Gimana tuh? Mana? Oh di dalam Itu ayam apa? Ini ayam apa? Ini ayam black Sumatra Black Sumatra Dan ayam apa ya? Aslinya Sumatra Cuman di Indonesia sudah punah Sudah punah Jadi di mana? Terkira Bukan 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 black Suaranya Harganya Harganya berapa? Harganya berapa? Harganya berapa? Ini harganya berapa? Harganya berapa? Ini harganya berapa? Ini harganya 100 juta 100 juta? 100 juta? 100 juta? Yang bikin dia punah itu Jadi Tahun 1800 sekian Ini ayam ini Dibawa besar-besaran ke Amerika Begitu Terus Jadi di Indonesia sudah ada sisanya Gitu Karena sekali gak ada Cekernya juga gak ditinggalin Kalau yang membuktikan Kalau ini ayam hati Sumatra itu dari mana? Dari bulunya Bulunya ke milau Kemudian tajinya Untuk tajinya dobel Oh itu ciri khas Indonesia? Ciri khas ayam Sumatra Nah ini Ini punya mas ya? Ini nih Nih Ayam dada busung Ayam belagu Namanya ayam? Ayam seramah Seramah Sering seramah di mana-mana Ini kalau dia dibilang ayam seramah Mimbarnya emak Seramah 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 Oh iya Nah ini Kebisaannya selain fashion show apa mas? Dia emang kalau kontes Fashion show seperti ini gitu loh Dia gaya di meja Oh jadi fashion show-nya ini busung-busungan dada gitu ya? Iya dia aktif di meja fashion ini sendiri Gak pake daleman tapi dia? Tapi kalau emang dilihat dari bentuknya Dia posisinya beda sama ayam yang lain ya? Iya Dia tegak berdiri ya? Dia lebih unik Pernah makan ayam ini? Belum Belum ya? Sayang iya Sayang iya Mas kalau ayam seramah ini asalnya dari mana? Oh seramah ini asalnya dari Malaysia Oh dari Malaysia Tapi ada lagi nih Yang ini kok jenggernya lucu amat sih Mas Oh iya loh Kayak karang jenggernya Kurang dari salon itu Ini satu jenis mas Ini satu jenis mas Ini satu jenis Baru tahu Baru tahu Padahal yang kita tahu di Belanda itu banyaknya company dulu Nah ini Yang buah satu jenis? Itu ayam batik Canada sama ayam batik Italy Seprik Bantam Oh Karena di Apa Bulu-bulunya itu kayak batik gitu ya Kayak ditenen gitu ya Oh udah subuh Mas jadi kan ayam unik-unik Makanannya apa keroto sama atau apa? Pakan sama ya Kayak ayam-ayam biasa Jadi ada biji-bijian Serangga sama sayur Ribetnya abis ngurusin mas Ya Ribet ngurusin Sayur rapit Sayur asem Sayur cengkel ya Yang paling ribet Ngurus ayam itu Bagian ngapainya sih mas Mandiknya Enggak ada yang ribet ya Asal kita hobi Asal kita Dengan kasih sayang Ayamnya pasti Pasti hidup Perlu dikeringin gak apa Dia masuk angin gitu Kalau basah-basah Abis dimandiin Enggak Enggak Ayamnya gak dicariin kos-kosan Beda itu Ayam gak ngekot Sebabak ayam nyangkar Nah ini mas Yang pertama Yang membuat mas Termotivasi Memelihara ayam Dari berbagai negara Itu apa sih mas awalnya? Motivasinya karena Untuk bisnis ya Kita hobi Hobi biara ayam Kemudian dan bisa Menghasilkan rupiah Kita biara Kita kembangkan Oh jadi ini dijual Kalau ada yang mau koleksi Tapi bukan Ruan langka kan? Ya masih langka Karena jarang yang punya Tapi boleh Maksudnya dijual Boleh Boleh didiara Nah ayam yang belum ada Saya sendiri yang mas Pengen punya Tapi belum punya Tuh ayam dari daerah mana mas Ayam kebetulan Dada ya Kemarin belum Pengen seperti yang itu Jenis itu Yang mana? Yang ini Yang itu Belum punya Ini dari mana? Yang mana yang belum punya mas? Yang ini Yang ini belum punya? Ya udah nanti saya cariin ya Pokoknya jangan kemana Tetap di Alkisar Alkisar Ceritanya gimana? Dengan cara Kayak misalnya Ada gempa Dia gak setahunya gimana Kok dia gak bisa deteksinya Ada gempa Gitu dong Jadi begini Itu ada Kayak tanduk disini Iya Di atas kepala Itu sebagai Sensor gempa Jadi sebelum Iya Sebelum ada gempa Kurang lebih 5 menit 10 menit Dia udah Dia teriak-teriak Koko Panik Nanti kemudian ada gempa Biasanya Tadi mas Dia gini-gini Kiran mau gempa Kenapa? Mimin lewat Ayam ini gak banyak Dimana-mana ya? Iya Belum banyak Langkah Kalau banyak Ini dari Amerika Latin Oh yang tadi dari Oh yang tadi dari Amerika Latin Itu datang kemarin Diusir Soalnya Oh terbang Mas pernah gak Nyilangin ayam Namanya Ayam KT Amo ayam Kalkun Mas kawinin Gitu Kalau KT Sama Kalkun Gak bisa disilangin Ayam KT Sama ikan Hiu Agak jauh Mas kan Oh gak sama Jadinya Mas pernah Miara Miara Ayam Dan lape Itu lagu Itu lagu Itu lagu Itu lagu Twitter tuh Ya udah Sekarang kita Umumin aja Bemenang Twitter Langsung aja Bemenangnya Mas ayo Adi Kuisya Kedang Perminta maaf ya Perminta maaf ke siapa Pemenang yang pertama Ada Edi Underscore Gunanti Minta maaf yang sangat dalam Untuk almarhum Anangku Maaf Ada papa Ya Dede Jemput papa Dan mama Amin Amin Kita doain Sama-sama Itu Pemenang yang pertama Selamat Pemenang yang kedua Pemenang yang kedua Ed Patoy Bapak Aku minta maaf Kalian kekasaran Ucapanku Yang membuat kau sedih Moga kau bahagia Di surga Amin Kita kirim Sama-sama ya Itulah Dua Pemenang Twitter Kali ini Dan masing-masing Mendapatkan 500 ribu Oke bagi anda yang mengikutan Silahkan saksikan Alkisar Setiap jam 2 Jam 2 Hadiah menanti anda Temanya besok Apalagi Kikutirai terus Kami mengucapkan terima kasih Pada penonton Yang ada di studio Yang ada pemirsa di rumah Kami mengucapkan Selamat menjalankan Ibadah puasa Apalagi besok Di Alkisar Alkisar Alhamdulillah Kita sahur Yuk kita bangun Jangan pada tidur Marilah kita selalu bersyukur Alhamdulillah Kita sahur 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 Alkisar Terdiri yang ceria Senang menyambut Datang pulang pulasan Semua hari yang bergembira Dari yang muda Hingga yang tua Ada canda Ada cawa Pagi-pagi haria Ada panjang Tuhan providing Datang pulasi Mereka Terdiri Dan Kami mengucapkan terima kasih Alhamdulillah kita sahur Sahur, 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 sahur Ada caca, ada tawa, bagi-bagi haria Ada banyak langsung saja, juga kisah hidayah Semanggungmu di sini, semua happy, happy Ayo pada kemari, yuk kita sahur lagi